Tapi sebelumnya saya mau kasih ingatkan dulu bahwa menurut ada sama IDF 2021 itu sebenarnya kita di dunia ini sudah tahun 2019 didapatkan ada 463 juta orang yang menderita DM. Jadi prediksinya itu tahun 2045 meningkat sampai 700 juta jumlah penduduk yang mengenderita diabetes melitus. Jadi makin meningkat sampai 51 persen. Jadi kenapa itu sangat penting nanti kenapa ada penantara laksananya nanti di belakang. Nah itu kenapa pemerintah itu memprogramkan hak diabetes itu, sipertensi. Karena memang itu penyakit yang makin tahun makin meningkat oleh karena penyakitnya urbanisasi ya. Orang yang dari daerah ke masuk ke kota dan memang rata-rata orang-orang yang di perkotaan itu yang gula darahnya tinggi. Bahkan itu di Indonesia sendiri dia menduduki posisi kelima. Yang pertama itu Cina, India, Pakistan, Amerika, Indonesia adalah di posisi kelima untuk jumlah penderita diabetes melitus yang tinggi. Asal-usulnya DM ini sendiri sudah lama sebenarnya dari 250 sebelum masih itu sudah dikenal. Kita bilang namanya diabetes. Nanti tahun 1675 itu baru dimasukkan kata melitus. Karena diteliti oleh Willis ternyata ada didapatkan gula dalam urin. Makanya tambahkan diabetes melitus yang itu dikenal. Nah terus dokter-dokter Yunani juga sudah terapkan semua itu tentang bagaimana pada pesen-pesen DM. Bahkan oleh Fisiena di Persia dia juga kasih lihat itu bagaimana DM dia suatu kesatuan itu dimana terjadi nafsu makan yang tidak normal, ada penurunan fungsi seksual, ada gula dalam urin, serta ada gangren pada pasien-pasien diabetes. Nah khusus untuk Frederick Banting, dia ini sangat dihargai oleh karena Banting ini, Banting oleh dan Charles Bess ini, dia dibantu penelitiannya, dia melakukan pertama kali penelitian terhadap hewan percobaannya itu anjing ya. Jadi ini anjingnya, dia kasih keluar itu pankreasnya, dan mungkin akan muncul gejala diabetes. Kemudian setelah itu, Banting dan sistemnya si Bess ini, dia suntikan kembali ekstrak insulin dari pankreasnya anjing tadi. Jadi dia slice-key, kemudian dia ekstrak, baru kemudian dia bikin insulin, baru disuntikan ke anjingnya. Makanya dia, anjingnya mulai membaik. Makanya dia menyatakan bahwa memang insulin merupakan penyebab diabetes melitus kalau dia jumlahnya kurang ya. Makanya dia penelitian pertamanya, oleh karena sangat banyaknya penemuan yang sangat penting, oleh Ratu Inggris itu Banting dapat penghargaan. Bahkan dia, tanggal kelahirannya ini Banting 14 November, itu sebagai penghargaannya terhadap penemuannya ini, terhadap insulin, maka 14 November diperingati sebagai hari diabetes dunia untuk menghormati penemuan insulin. Jadi betul-betul itu apa yang kau teliti, atau apa yang kita lakukan, kalau memang bermakna pasti akan dihargai. Bahkan dimasukkan dalam Hari Diabetes Nasional, tanggal lahirnya Banting ini sendiri, sangat bermakna terhadap penyakit diabetes melitus yang dari sebelum masih pun sudah ada. Diabetes melitus itu seperti yang kita tahu, kalian kan sudah tutorial kemarin, sudah belajar, jadi ini cuma refresh saja. Di kelompok penyakit metabolik yang disifati oleh adanya hyperglykemis sebagai akibat defeksi insulin, kelainan kerja insulin, atau keduanya, di mana dalam jangka lama dapat mengakibatkan disfungsi, kemudian al-kerusaka beberapa tubuh, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, sama pembuluh darah. Di sini kita lihat, dia itu kumpulan penyakit metabolik insifati, adanya hyperglykemis, jadi ingat, dia selalu meningkat gulanya, jadi kalau kumpulan penyakit, di mana di sini dia, kita lihat, oleh karena adanya defeksi sekresi insulin, kelainan kerja insulin, atau keduanya, di mana di sini maka semuanya oleh kandasih insulin, dan disfungsi dari sel beta pankreas. Klasifikasi etiologi diabetes sendiri, ada yang tipe 1, ada tipe 2, ada yang median gestational, ada yang sebab lain. Kalau tipe 1 semua sudah tahu ya, di mana di sini betul-betul terjadi destruksi sel beta pankreas, dan mengalami defisiensi insulin absolut, baik itu autoimun maupun idiopatik. Sedangkan DM tipe 2 sendiri bisa didapatkan adanya dominan resistensi insulin disertai dengan defisiensi insulin relatif, atau dominan defeksi sekresi insulin disertai dengan resistensi insulin. Sementara diabetes gestational itu merupakan diabetes di mana didiagnosis pada trimester kedua atau trimester ketiga kehamilan, di mana pasien tidak diabetes sebelum hamil. Dikatakan diabetes gestational berarti dia, nanti trimester kedua kehamilannya kita dapatkan gula darahnya meningkat, baru kita katakan diabetes gestational. Kalau dia sudah DM ya, DM. Meskipun dia hamil dalam kehamilan, tapi sebelumnya sudah hamil, itu kita katakan sudah DM tipe 2, bukan gestational. Penyebab lainnya banyak ya, ada sindromi diwetik, ada fibrosis kistik, bisa pankratitis, bisa karena obat-obatan atau zat kimia. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya hyperglykemi, dan ini semua teologinya ya. Suaraku jelas tidak? Nanti sampaikan kalau suaraku tidak jelas ya, soalnya jaringan agak bermasalah. Jadi, kalau menurut ada 2016, hampir sama ya, DM tipe 1, 2, gestational, jadi ini secara umum. Di, monogenic diabetes syndrome, biasanya sih pada orang dengan modi ya, maturity on stage of the young, of the young modi ini biasanya nanti, mungkin ada di kuliah Dr. Ratna Dewi nanti ya, dijelaskan ya, pengguna obat-obatan, orang-orang yang HIV, orang AIDS ya, dia dapat terapi, atau orang yang sudah transplantasi organ, jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan diabetes sendiri. Tapi paling banyak mungkin nanti kita akan bahas tentang DM tipe 2. Di sini kita lihat, sama seperti yang sebelumnya, gembaran klasiknya biasanya, kalau tipe 1 itu paling banyak usia muda, anak-anak dengan terapi insulin. Oh iya, saya lupa sampaikan diri tadi itu, setelah penggunaan insulin itu pertama kali itu tahun, tahun 1922, insulin itu pertama kali pakai pada manusia, pada anak DM tipe 1, umur 14 tahun. Dia sampai usia 2 dia lanjut. Itu karena penemuan dari banting ya, bahwa insulin itu sangat penting. Mungkin modelnya dulu tidak seperti sekarang, yang lebih gampang kita gunakan. Ini dulu, kalau kalian model jarumnya, ini dispo 1 ccd, kita tarik dia di bawah dispoit, berapa unit kita butuhkan, baru kemudian dia harus menonjol di bawah kulit. Dia subkutan. Jadi itu nanti kulitnya kayak bikin skin test. Begitu dia jadinya. Bahkan ada pasien kudu di labuam baju, itu cucunya yang kelas 1 SD yang sunti neneknya. Itu dulu susah. Sekarang kalau kalian mungkin pernah dapat, lihat suntikan insulin, itu lebih simpel, enak sekali, tidak ada masalah, tinggal putar, langsung enak, ya langsung kasih masuk. Yang dulu itu harus pakai kayak apa ya, kayak botol-botol obat, yang cair itu pernah lihat botol obat, yang kalau di rumah sakit, ya itu disodot pakai dispo 1 cc ini, baru kasih dibasuk kutan. Ya, akhirnya itu memang lama lagi. Diharapkan 15 menit, atau 30 menit, suntik dulu baru, makan. Ya, tidak langsung. Ya, dulu itu memang ribet. Sekarang teknologi membuat itu lebih, lebih mbak mutakhir, ya. Kita pakai insulin juga pada orang-orang yang ketua si dosis di ICU. Ya. Di sini kita lihat, gara-gara merangkasik, DM tipe 2 gemuk dengan resistensi insulin. Lihat juga anaknya, biasanya itu didapatkan pada ibu-ibu tertentu, yang pada orang DM, anak itu biasanya gendut-gendut. Ya, lucu-lucu. Kalau kau bilang lucu, kalau besar enggak lucu. Kalau kau yang kecil itu lucu, kalau kau gemuk itu kecil, mengemaskannya, tapi kalau kau gemuk itu besar, jawabnya sendiri. Kira-kira seperti apa ya? Memang anak kecil itu gemuk lucu, karena memang pakai minum asi ya. Asi. Nanti dia setelah beraktifitas, 6 bulan ke atas, mulai ganti ke MP asi, MP asi itu, mulai turun badannya itu. Nah, meskipun tetap lucu, tapi dia tidak terlalu gemuk. Dan kelebihannya lagi, kalau orang yang pakai asi itu biasanya, resikonya untuk meningkat berat badannya lebih rendah, dibandingkan orang yang susu formula. Ya. Jadi kalau bayi-bayi yang dari kecil dia, misalnya lebih banyak asi, dia karena kan di pengembangan lambungnya itu disesuaikan dengan berapa asi yang dia ambil. Sedangkan orang yang pakai susu formula, lambungnya itu membesar sesuai jumlah susu formulanya. Ya, makanya kenapa pada anak-anak yang pakai susu formula tanpa asi, biasanya dia lebih mudah gemuk, tanda kutip. Kalau pola makannya agak bagus ya, kalau kurang makannya ya juga pasti kurus. Nah, seperti itu. Di sini lihat beda antara ibu-ibu yang melahirkan, ibu DM yang melahirkan bayi, dalam arti nih ibu-ibu yang tidak terkontrol biasanya ya, karena ibu DM yang terkontrol juga biasanya hasilnya bagus. Diagnosis dan cara screeningnya. Nah, ini yang kalian harus ingat deh, menurut ada 2010 sendiri, kalau dapatkan ewansinya lebih dari 6,5 persen, dan tesnya harus pada lab yang ada sertifikasi NGSP-nya, artinya tidak semua lab bisa kau percaya ewansinya deh. Dengar itu ya. Ingat itu di, kadang-kadang kita harus stress, kenapa ewansinya sekian? Pastikan laboratorium yang periksa itu memang betul-betul terstandarisasi. Atau kita dapatkan glukosa plasma puasanya lebih atau sama dengan 126 mg per deciliter, dan di mana pasien setelah puasa sekurang-kurangnya 8 jam. Jadi, pasien 8 jam puasa, besoknya kita ambil. Dalam arti di sini mereka boleh minum air biasa, air putih ya, tidak pakai, bukan air putih susu ya, air putih, air biasa ya. Atau kita dapatkan dia tes toleransi glukosa oral 2 jam setelah pembebanan glukosa anhydrous, biasanya kita dapatkan itu gula darahnya itu lebih atau sama dengan 200 mg per deciliter. Atau ada keluhan DM dengan glukosa plasma sewaktunya lebih dari 200 mg per deciliter. Ini menurut Perkeni 2021, ya hampir mirip seperti yang tadi ya, sama secara umum di mana di sini yang dilihat yaitu adalah ingat selalu. Kalau dia puasa, berarti lebih atau sama dengan 126. Tuh, kalau misalnya dia kita curigai baru ada gangguan glukosa, baru kemudian kita tes dengan tetes TTGO namanya, nah itu baru kita katakan nilainya bermakna kalau lebih atau sama dengan 200. Jadi kalau sewaktu dalam arti pasien tidak berpuasa, tiba-tiba dia datang ke klinik, tiba-tiba langsung periksa gula, ya kapan saja intinya kalau sewaktu itu, lebih dari 200 dianggap bermakna untuk dikatakan suatu DM tipe 2. Atau mungkin dia disertai dengan keluhan klasik atau krisis hiperglykemik. Dan juga di sini sama seperti yang tadi, didapatkan E1C-nya lebih dari 6,5 persen, pakai metode yang terstandarisasi oleh National Geekohemoglobin Standardization Program dan Diabetes Control and Complication Trial AC. Jadi harus terstandarisasi. Laboratorium yang tidak terstandarisasi, kadang-kadang kita tidak terlalu perhatikan, tapi tanda kutip, untuk pemeriksaan E1C juga, kita harus perhatikan penyakit-penyakit lain yang menyertai. Contoh, karena kita bicara hemoglobin, berarti lihat orang-orang tertentu yang bermasalah dalam hal hemoglobinnya, yaitu pada orang yang gagal ginjal kronis, pada orang yang anemia, yaitu kadang mempengaruhi E1C-nya. Jadi kita lihat juga pada kondisi-kondisinya, dalam hal ini, lihat hasil laboratoriumnya, dan apakah ada penyakit penyertai yang akhirnya akan mempengaruhi hasil dari E1C-nya. Ini yang harus kalian perhatikan. Khasnya pada pasien yang kalau kalian dapatkan nanti, kalian di klinik adalah, harus biasanya itu rata-rata, pasien kadang datang dengan poliuri, polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan. Tapi, kalau misalnya ada keluhan lain, misalnya yang menyertai pasien, ada lemah badan, mata kabur, gatal, lukanya sukar sembuh, ada disfungsi ereksi pada laki-laki, purtis vulva pada perempuan, ataupun mungkin ada kesemutan pada kaki, itu kita bisa mengarahkan ke DM. Artinya kalian harus ingat, jangan lupa perbaiki anamnesis. Nanti di bawah saya akan kasih lihat, apa-apa saja faktor risiko yang, risiko tinggi orang-orang yang akan, yang kalian curigai suatu, orang-orang yang akan menderita diabetes melitus. Ya, diingatnya ini harus, biasanya kadang ini penurunan berat badan, tidak diketahui sebabnya. Dia makannya bagus, tidurnya bagus, tidak ada masalah, tiba-tiba turun berat badannya. Ya, ini keluhan klasik, yang kadang mungkin dia tidak akan, tidak keluhkan poliuri, polidipsi, polifaginya. Dia bilang, iya sih dok, agak lapar, tapi biasa sih. Cuma saya ini badanku. Atau kadang-kadang kita tanya, kita ketemu sama orang, ya di klinik dia datang, saya selalu lemas dok. Cuma kita bilang, terus badannya bagaimana? Kita rasa, iya di dok, agak turun-turun kurasa badanku. Nah, kadang-kadang orang tidak sadari itu. Ya, cuma dia datang dengan lemah saja. Ada gatalmi, ya, anamnesis, ditambah median faktor risiko nanti yang di belakang. Ya, jadi kalau ingat kalian, anamnya keluhan klasik, dan keluhan lain yang menyertai. Dan pada keadaan berat, biasanya pasien datang dengan kesedaran mengurun, atau sudah ada luka pada kaki. Ini yang saya bilang tadi, siapa saja kelompok klasik tinggi, yang tidak menunjukkan gerjala klasik DM. Kadang-kadang orang itu tidak ada gejala klasik, seperti 9. Dia cuma datang dengan lemas. Yang harus keperhatian ada dua. Yang pertama, orang-orang yang dengan berat badan lebih. Biasanya dia IMT-nya lebih 23 kg per meter persegi, yang disertai dengan satu atau lebih faktor risiko yang ada di bawah ini. Yaitu dia, aktivitas fisiknya kurang. Fisik degeri relatif DM. Ada eras atau etnik tertentu, ya, memang khas sekali untuk DM. Riwayat melahirkan bayi lebih atau sama dengan 4 kg, atau dia memiliki riwayat diabetes mellitus gestasional. Artinya, kalian nanti masukkan, kalau perempuan kalian curigai dia DM, kalian tanyakan, oh iya, sudah menikah. Apakah dia pernah melahirkan anak yang besar? Nah, misalnya, Nato Midok, kira-kira berapa? Apakah lebih 4 kg kira-kira beratnya? Itu kalian boleh tanyakan. Atau mungkin dulu pernah waktu hamil atau kontrol, didapatkan gula darahnya tinggi. Kadang-kadang pasien itu, mereka datang, waktu dia DM gestasional, ada perbaikan dengan pola makan, dia membaik gulanya. Sudah itu dia tidak pernah kontrol. Mungkin 5 tahun kemudian, atau 6-7 tahun kemudian, datang kembali, sudah tinggi gulanya. Dia lupa bahwa sebelumnya dia pernah, ada namanya diabetes gestasional. Atau dia ada hipertensi, dimana dapatkan tekanan air lebih dari 140 per 90, atau sedang mendapat terapi obat hipertensi. Atau kemudian orang-orang yang HDL-nya rendah, atau TG-nya sangat tinggi. Orang-orang dengan polycystic ovarium syndrome. Jadi, perhatikan pada orang Picos, biasanya orang bilang Picos, ini P-C-O-S. Oh, begini nih. Orang susah hamil biasanya. Dia perubahan hormon. Orang-orang tertentu seperti ini, biasanya susah hamil. Itu kenapa dia, diobati juga, biasanya kita curigai, dia akan mengarah ke DM. Atau dia ada DM. Makanya kita obati. Orang yang pernah pre-diabetes sebelumnya, artinya dia tidak terapi dengan maksimal, dia tidak perbaiki pola makannya, dia tidak ada kontrol, akhirnya dia akan mengarah ke DM. Obesitas berat, orang yang didapatkan kantos negrikans, ada riwayat penyakit kardifaskular, dan yang opsi kedua adalah, orang yang lebih 400 tahun usianya, tanpa faktor resiko di atas. Jadi, semua kita oleh karena faktor usia, menyebabkan terjadinya perubahan dari sel, makanya mudah terjadi, dan tadi ada yang saya jelaskan di belakang, tentang aportosis dari pankreas, makanya kenapa pada usia-usia yang bertambah, kita harus pantau medical check-up, harus lebih sering. Karena kita tidak bisa pungkiri, makin bertambah usia, metabolisme makin mengkurang, sel-selnya kita sudah tidak seperti, atau masih muda, makanya perbaiki pola makan. Makanya tanpa faktor resiko pun, semua orang bisa. Kalian bisa tidak punya riwayat DM dalam keluarga, tapi kenapa saya bisa DM dok? Jadi ingat, ada gejala klasik, ada faktor resiko. Ingat, faktor resiko ini harus kalian ingat sampai kalian koas. Kenapa harus kalian ingat sampai kalian koas? Karena faktor resiko ini, yang nanti kalian anamnesiskan ke pasien. Jadi, tanya, apakah dia ada riwayat DM dalam keluarga, pernah tidak dia melahirkan lebih 4 kg, pernah tidak dia DM dalam kehamilan, memang dia hipertensi atau tidak. Kadang-kadang pasien datang ke kita, memang dia tidak hipertensi. Dia datang ke kita, memang tensinya normal. Harus tanya, kita hipertensi kah? Kalian harus tanya itu, apakah dia ada hipertensi atau tidak? Karena memang, biasanya pasien itu sudah minum obat. Jadi akhirnya, datang ke kita, kita pikir dia tidak DM. Seperti itu. Jadi kalau dia tidak DM, dia hipertensi. Tapi kalau amnesis tak bagus, kita akan dapat semua riwayatnya pasien. Pada pasien-pasien tertentu, yang kita curigai tadi, mengarah ke gula, dia terganggu, gulukosa, tergangguan pemeriksaan gulanya. Kita lakukan pemeriksaan, namanya TTGO, tes toleransi gulukosa oral. Di mana kalau kita melakukan tes toleransi gulukosa oral, biasa itu pasien, 3 hari sebelum pemeriksaan, dia makan normal, aktivitasnya sehari-hari seperti biasa, cuma karbohidratnya mungkin tidak boleh berlebihan. Artinya yang seharusnya, berpuasa semalam sebelumnya sedikitnya 8 jam, pergi ke laboratorium dalam keadaan puasa, ambil plasma gusol dalam keadaan puasa untuk pemiksaan gula darah plosprandialnya. Diberikan minum glukosa anhidros, biasanya ini dalam satu air, dalam satu gelas, harus habis dalam 5 menit. Dan kemudian kita akan periksa plasma lagi dalam 2 jam setelah minum glukosa. Jadi itu dia makan normal, baru kemudian minum air glukosa yang diberikan, 2 jam diambil lagi. Begitu cara pemeriksaannya. Di mana nanti ini kita lihat, kalau kadang tes berputin darah, apakah dia diabetes, atau dia prediabetes, atau mungkin sudah normal. Kadang-kadang pasien datang ke kita, kita lihat, lihat bagaimana ewansinya, bagaimana gula darah puasanya, bagaimana 2 jam glukosa plasmanya setelah pemberian glukosa. Di mana di sini dilihat, kalau dikatakan diabetes, kalau ewansinya itu sudah lebih dari 6,5. Gula darah puasanya, ingat ya, kalau gula darah puasanya sudah lebih, atau sama dengan 126, ini sama dengan, cuma panjang ke samping, maaf ya, lebih atau sama dengan 6,5, dikatakan dia sudah mengalami DM. Jadi, kalau kalian dapat pasien ragu-ragu, contoh GDP-nya kayak, tidak terlalu rendah, 1,2 anggap, 1,10, kemudian dia GD2PP-nya, misalnya GD2PP-nya itu kayak, sekitar 199, 180, tidak terlalu tinggi, itu kalian bingung, gejalanya khas sekali untuk DM, kalian dapat ewansinya 7, ewansinya sudah 8, itu pasti DM. Kemungkinan biasanya pasien datang itu sudah minum daun-daunan. mungkin dia sengaja, dia takut, dia minum duluan obat, atau dia sudah ke puskesmas sebelumnya. Tapi, ewansi dia tidak bisa diganggu, karena memang ewansi itu pemantauan glukosa darah dalam 3 bulan. Jadi, dia tidak akan berubah selama 3 bulan itu. itu yang paling bagus kita jadikan, patokan apakah memang dia terapinya dalam hal diagnosis dan juga dalam hal terapi. Prediabetes kalau sudah dapatkan ewansinya antara 5,7 sampai 6,4. gula darah puasa, yang ini sedang tadi, 100 sampai 125, 2 jam posprandial, 2 jam setelah makan, atau 40 sampai 199. Jadi, kalau misalnya kalian dapatkan pasien antara ini, kalian boleh lakukan tes TTGO. Kalau normal, kalau dia kurang 5,7, kalau gula darah puasa antara 70 sampai 99, 70 sampai 139, 2 jam pospamedian glukos. Jadi, ini menurut Perkeni 2021. Jadi, ini yang kalian perhatikan terhadap diri kalian, kalau tiba-tiba periksa gula, pastikan memang tidak setinggi yang lebih 200. Kadang-kadang sudah mulai terganggu biasa. Coba kalian perbaiki pola makan, biasanya lebih bagus. Ini yang harus kalian ingat ya. Ini juga menurut ada, normalnya itu kurang dari 100. Dia dikatakan terganggu kalau antara 100 sampai 125. DM kalau lebih atau sama dengan 126. Hampir mirip semua ya. Kalau ada 2010 dia, dikatakan DM kalau sudah lebih 6,5. Sama seperti tadi ya. Jadi, itu 2021 rangkuman dari beberapa guideline yang ada sambil dikondisikan dengan masyarakat Indonesia secara umum. Jadi, ini rata-rata memang kalau diabetes melitus itu. Kalau sudah E1C lebih 6,5. Pemantauan E1C bukan hanya menegakkan diagnosis, tapi juga untuk mengetahui apakah terapinya kita sudah bagus atau tidak. Jadi, kalau kita kasih obat pasien, kita harus pantau per tiga bulan, apakah terapinya itu sudah maksimal atau tidak. Karena E1C menunjukkan bahwa tidak ada perbaikan. Artinya ada perburukan dari selnya. Di mana obatnya mungkin tidak maksimal. Artinya ada apakah dari dosisnya, apakah dari pasiennya sendiri. di mana mungkin dia tidak minum maksimal, atau kadang-kadang dia minum, kadang tidak. Jadi, banyak hal yang mempengaruhi itu yang kenapa kita harus gali lebih dalam supaya pasiennya mencegah resiko kardiofaskuler. Sekarang saya masuk ke diabetes di stasional. Sama yang tadi sudah saya bilang ya, ada namanya pre-gastrosional, ada yang sudah di stasional. Yang pre-gastrosional mereka sudah diabetes sebelumnya, kemudian hamil, sedangkan diabetes melitus yang terjadi setelah dia hamil. pre-gastrosional dia sebelumnya sudah DM memang mide. Ntar ya, tunggu. Terima kasih telah menonton. Kembali ke definisinya, saat dia hamil sudah ada gangguan toleransi glukosa, termasuk di sini adalah mereka yang mendapat pengobatan diet saja, maupun insulin, dan gangguan toleransi glukosa terlanjur setelah persahidin. Nantinya makin berlain sampai selesai kehamilannya, makanya mendilai dari trimester kedua sampai trimester ketiga. Jadi kalau mau periksa pasien, bagus yang dilakukan antara kemur kehamilan 24 sampai 28 minggu. Biasanya screeningnya itu dua tahap. Kemudian ke satu tahap, kita langsung kasih glukosa anhydrose. Nah, ini dia ya. Wanda hamil, dia tidak puasa ya. Kita langsung kasih glukosa 50 gram, satu jam setelah itu, kemudian kita nilai. Nah, glukosa plasmanya ya, kita ambil dari venanya ya, kalau nilainya kurang 140, dia normal. Lebih 140, kita lanjut ke, lanjut 100 gram. Nah, dikatakan, kalau dia ternyata nilainya meningkat lebih dari dua kali nilai normalnya ya. Nah, di sini lihat ya. Di mana kita, kriterianya dia, setelah pemberian glukosa 100 gram tadi, nilainya puasa dia 95, satu jam dia 180, dua jam 155 atau 40. Kalau misalnya ditemukan lebih dari dua angka yang abnormal, kita katakan dia diabetes gestasional ya. Ya, meningkat jauh sekali ya. Tuhkan lagi dua angka ini di. Untuk screening, karena kadang-kadang itu pasien, kebetulan ditemukan, rata-rata mereka datang, tidak tahu, datang dengan lemas saja. Jadi rata-rata itu sekitar 50 persen orang yang datang, kebetulan terdeteksi diabetes mellitus. Jadi, screening awalnya itu sangat penting. Kenapa kadang-kadang kita jarang melakukan screening? Karena itu modalnya besar, dan susah dilaksanakan. Jadi biasanya itu yang resiko tinggi yang kita menjadikan patokan untuk melakukan pemeriksaan gula darahnya. Jadi kalian harus melihat berdasarkan anamnesis. Kalau memang dia punya risiko tinggi, langsung kita screening. Biasanya di klinik, atau mungkin di puskesmas. Karena mereka datang biasanya di, sebelum datang ke rumah sakit, mereka datang dulu berobat, entah ke dokter keluarga, entah mungkin di puskesmas. Di situ klinik-klinik yang penting untuk menilai apakah ada pasien yang tidak sadari dirinya menderita DM, tapi dia masuk dalam faktor risiko tinggi untuk menderita diabetes mellitus. Di sini dilihat ya. Kembali tahu, kalau nilainya dia, gula darah, untuk glukosa plasma puasa ya, kalau yang mendaih kurang dari 100, pasti dia normal. Tapi kalau antara 100 sampai 125, berarti glukosa plasmanya sudah mulai terganggu. Nah, ini yang nanti akan langsung dilakukan pemeriksaan TTGO. Sementara orang yang sudah lebih 1 dengan 126 miligram, langsung di DM. Ya, tidak perlu TTGO lagi. Jadi, contoh, kalian misalnya dapat pasien ya, datang dengan keluhan lemas. Kemudian, dia ada riwayat orang tua gula. Dia tidak ada riwayat DM, tapi dia itu obesitas. Pemeriksaan apa yang kalian bikin pertama kali? Dia datang di kliniknya kalian. Dia datang di kliniknya kalian, dia itu berat badan lebih, dia merasa lemas, ada gatal pada badan, kemudian, apa namanya, ada riwayat DM-nya, orang tuanya DM. Apa yang kalian periksa pertama kali? Ratu Pancah. dari tadi Ratu Pancah bicara sendiri atau ada orang di sekitarnya? Tapi dok, pemeriksaan gula darah, dok. Ya iyalah, masuk ke periksaan hipertensi, kok juga jawaban logis sedikit lah. Pasti gula darah, orang bicara DM sekarang, masuk ke periksaan asam uratnya. Ratu Pancah bicara sama siapa? Biar tadi saya ngomong sendiri. Tapi dok, bicara sendiri, dok. Bicara sendiri? Maksudnya, apa itu orang definisi bicara sendiri? Kok ada gangguan jiwa, kah? Jelaskan, kak, apa itu definisi bicara sendiri? Tapi dok, sambil baca slide, dok. Tapi dok. Masa orang baca slide senyum-senyum? Nah, tidak ada slideku yang lucu. Tolong. Jujur saja. Kalau ada sesuatu ditanya, jawab yang benar. Ti, tadi slideku tidak lucu, tuh. Adakah gambar lucu, saya kasih. Tidak, ya, nih. Saya juga melucu, ya, standar. Tidak tunjuk, lucu, sih. Biasa sekali, sih, hari ini. Saya tidak lucu, ya, hari ini, ya. Siang, sekarat orang hari ini. Waktunya kalian sudah ngantuk semua, ya. Saya minta maaf, saya bingung bercanda di mana untuk saat ini, ya. Belum ada untuk masuk bercanda dulu, soalnya lagi bicara penyakit. Bicara orang DM, kasihan, tuh. Mungkin nanti terakhir-terakhir kalau kasus, ya, kita bisa bercanda. Tapi sekarang tidak ada. Saya kira-kira tidak ada yang lucu, lah. Walaupun mau dibaca slideku, kayaknya mungkin ada yang salah, ya, dari slideku, sehingga kau ketawai. Hah? Jadi, maksudnya begitu, deh. Tolong fokus. Apa yang diperiksa? Apanya, gula darah apanya yang diperiksa? Kita di puskesmas, ada pasien datang, laki-laki umur 55 tahun, dengan obesitas, dasar lemas. Kemudian, ada riwayat DM dalam keluarga. Ada mali, dan adalah ibunya. Apa yang kalian periksa pertama kali? Oh, ini, saya curiga dia risiko tinggi. Apa yang kalian periksa pertama kali waktu dia datang di puskesmas? Ya, apa, Ratu Pancah? Tapi, dok, bisa gula darah sewaktu, dok? Ya, gula darah sewaktu. Ya, ingat, ya. Bukan, kalian suruh pasien pulang, suruh datang lagi besok untuk puasa. Tidak, waktu pasien datang, langsung lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu. Ingat itu, bukan gula darah puasa. Kecuali, pas saya dapatkan dia gula darah sewaktunya tinggi, saya bilang DM, baru saya arahkan pasien langsung periksa GDP, GD2PP, E1C. Ya, kenapa saya minta GDP, GD2PP, serta E1C? Karena saya mau melihat bagaimana, obat apa yang cocok pada pasien ini. Nah, kan nanti disesuaikan dengan di mana yang tinggi gulanya, apakah gula darah puasanya, atau posperandialnya yang tinggi. Ya, itu yang kenapa kita periksa setelah itu, E1C untuk melihat bagaimana perburukannya pasien ini. Oleh karena mungkin sudah lama tidak berobat, atau dia sudah tahu, dia DM, tapi tidak mau mengaku, atau mungkin dia minum daun-daunan, di situ bisa kelihatan semua. Ya, jadi pasien kalau pertama kali datang, GDS, ya, khusus gula darah puasa, hanya kalau misalnya kita lihat dia, curigai dia, DM setelah ada hasil yang bermakna. Mungkin kita dapatkan gula DS-nya 199, terganggu, agak bermasalah ya, kayak ragu-ragu di, apakah dia termasuk DM atau bukan, ya, sudah lah, puasa lagi besok ya, ya, sudah datang bisa. Tapi kalau pertama kali, seperti Ratu Panjang tadi bilang, langsung periksa gula darah sewaktu. Ya, kalau dia ternyata, tadi gula-gula glukosa puasanya, plasmanya terganggu, didapatkan antara rangenya 100 sampai 125, kita bikin TTGO, kalau dia kurang 140, dia normal, kalau antara 140 sampai 199, kita katakan dia, test toleransi glukosanya sudah mulai terganggu. Kalau dia lebih atau sama dengan 200, kita diagnosis dia sebagai DM. Di sini dia, yang berperang adalah ada tiga faktor ini, yaitu dadah pankreasnya, liver, dan otot. Di mana, para pasien paling banyak menderita, orang-orang yang paling banyak mengalami, DM sendiri adalah orang-orang yang mengalami obesitas. Di mana, terjadi toleransi glukos terganggu. selanjutnya, dia akan mengarah ke DM tipe 2, yang akan mempengaruhi sampai disabilitasnya. Ada komplikasi-komplikasi lanjut, sampai akhirnya pasien itu bisa kaki diabetika, neuropati DMK, bisa infak, bisa stroke, bisa disfungsi ereksi, dan semuanya. Jadi, akan mempengaruhi kondisi dari pasien. Kalau sudah terdiagnosis sebagai DM, berarti dia akan memberi gejala klinis. Dan, yang terburuknya adalah, kalau tidak teratasi dengan baik, akan menyebabkan kematian. Di mana, rata-rata orang yang mengalami obesitas sentral, disertai dengan pola hidup yang tidak sehat, dan faktor lingkungan. Jadi, ada hubungannya antara, pola hidup, serta faktor lingkungan. Untuk memperburuk kondisi dari pasien, di mana pasien yang obesitas ini, dia akan mengalami resistensi insulin, yang menyebabkan gangguan glucose uptake-nya. Jadi, lama-lama itu insulinnya butuh lebih banyak, pankreasnya butuh bekerja keras, karena ada hambatan di jaringan perifernya. Akhirnya, dia berurusi terus-menerus, lama-lama, karena pankreasnya bekerja berat, akhirnya, dia kalah. Jadi, sama seperti, kalau misalnya, sel, normalnya itu kan ada insulin, dia masuk ke dalam sel, dia bantu, membantu masukkan glukosa ke dalam sel, itu fungsinya insulin. Tapi, kalau misalnya selnya yang bermasalah, ini, pankreasnya beranggapan, kenapa, dia tidak bagus kini, jadi dia berusaha terus, bekerja, supaya terpenuhi kebutuhannya, supaya dia kasih masuk ke glukosa, tapi tidak, yang bermasalah sebenarnya adalah, di daerah perifernya, mungkin di daerah ototnya, di hatinya, jadi, dia yang bermasalah sebenarnya, resistensi insulinnya, bukan soal, jumlah insulin yang ada di pankreas, oleh karena, terus-terus bekerja berat, akhirnya, akan ada kerusakan dari, pankreas, di sini dilihat, normalnya dia, produksi glukagonnya bagus, tidak, tidak ada stres ya, produksi insulin normal, tapi oleh karena, produksinya yang berlebihan, dia kerja berat pankreasnya, lama-lama dia akan mengalami, insufisiensi insulin, dia akan meningkatkan juga, pelepasan glukagon, akhirnya, yang makin berat adalah, dia, akan terjadi kerusakan dari, pankreas, dari, awalnya mungkin, hanya 50 persen yang rusak, pankreasnya, lama-lama karena bekerja terus, pankreasnya, pola hidupnya yang tidak bagus, pola makan, alhasil, nanti itu DMT2, dia akan sama seperti DMT1, dia akan rusak, sebagian besar insulinnya, mengapa? itu kenapa deh, kita kasih insulin, kita bantu supaya, pankreas yang masih bagus itu, diambil alih oleh, insulin dari luar, karena saya biasa bilang, nanti saya ketergantungan, sama insulin dok, sebenarnya, fungsi dari insulin itu, dia ganti, supaya, pankreasnya itu bisa istirahat, ya, jadi pankreasnya masih bisa, tidak bekerja keras, nah itu kelebihannya, insulin, itu kenapa, lebih bagus sebenarnya, kalau dari awal, pasien itu mau pakai insulin, cuman, susahnya adalah, karena pasien orang berpikir, deh, disutup terus, tiap hari, tuh, kan kebayang, mie jarumnya tuh, meskipun tipis, tapi kalau tiap hari, sakit juga, tapi itu kenapa, orang kadang-kadang, dia pikir, ketergantungan, padahal sebenarnya, tujuannya itu, supaya, mengistirahatkan pankreas, karena kalau tidak, dia akan selama-lamanya juga pakai insulin, sama saja, jadi terakhir, ya, jadi kelebihannya, kalau pakai insulin dari awal, cuman kalau memang dia terkontrol dengan obat, saya kira tidak ada masalah, ya, di sini kita lihat, ada selalu hubungan tadi, dengan faktor genetik, faktor lingkungan, di mana saling terkait, ya, lama-lama, kalau oleh karena, produksi insulinnya bermasalah, di sini, sel beta pankreasnya mengalami defek, kemudian, oleh karena defek pada pankreas, begitu pula dari, apa, lingkungan sekitarnya, oleh karena mungkin dia obesitas, pola maka yang tidak berubat, akibatnya daerah, tisu perifernya dia, resisten insulin, akhirnya dia mengalami peningkatan, gulkosa, menjadi hiperglykemia, menyebabkan perburukan dari, fungsi dari sel beta, yang kreasi, ada, Gregor 11, ya, mungkin kalian sudah presentasikan untuk nanti, di sini, sangat penting, ternyata, kita harus tahu bahwa, sangat, apa, oleh karena hiperglykemia, hiperglykemia, ada banyak, banyak yang terkait, bukan cuman, yang dikenal saja, yang cuman pada, lemak, otot, sama hepar, ternyata semua saling terkait, ya, nantinya akan berhubungan dengan, apa, terapi yang akan diberikan kepada, pasien, di, kita contoh ini misalnya, apa ini ya, sel beta pankreas, dia ada mengalami penurunan, pada tingkat 1, baru kemudian, lihat di sel alfanya, dia semua akan bermasalah, mulai dari sel beta, sel alfa, kemudian, selemaknya, otot, hepar, setelah itu, otak, polon, usus, ginjal, ya, sampai lambung, dan sistem imun juga akan mengalami, bermasalah, ya, dimana, nanti ini, akan ada obat-obatnya, yang disesuaikan dengan titik tangkapnya ini semua, ya, contoh, kalau kalau karena sel beta pankreasnya yang bermasalah, biasanya kita kasih 10 urea, atau kita kasih misalnya, DPP4 inhibitor, ya, atau, kalau dia sudah bermasalah sel alfanya, ya, di sini kita kasih, JLP1, karena nanti suntikannya malah sekarang, ya, jadi bagus ini, obat teknologi sekarang, sudah ada insulin, JLP1, nah, itu kalau dia sel alfa pankreas, kalau misalnya dia diusus, ya, itu kita kasih biasanya golongan akar bose, ya, disesuaikan di mana, titik tangkapnya, nanti obat-obatnya akan bekerja, ya, nanti dikondisikan, ada hubungannya dengan resistensi insulin, glukotoksisitas, dan lipotoksisitas, nah, di sini, kembali ke yang tadi, toh, karena dia ada resistensi insulin, dan disfungsi sel beta pankreas, menyebabkan ini, ambilan glukosa di otot, dan jaringan lemak akan menurun, dan pelepasan glukosa dari hati akan meningkat, maka di hiperglykemi, di sini akan terjadi glukotoksisitas yang jangka panjang, akan menyebabkan terjadi disfungsi sel beta, begitu pula kalau, oleh karena peningkatan asal lemak bebas, oleh karena lipolisis yang meningkat, akan terjadi lipotoksisitas yang menyebabkan juga difungsi sel beta, ya, kemudian ada lima komponen terhadap manajemen diabetes militus, yaitu yang pertama adalah terapi nutrisi, edukasi, olahraga, monitoring, dan farmakologi terapi, ya, kalau yang pertama ini adalah, kita pilar edukasi dulu ya, jaga berat badan selalu, kalau kalian menulis status, atau kalian ketemu pasien, ingat selalu mulai dengan terapi non-farmakologi, ya, baru masuk terapi farmakologi, terapi non-farmakologi di sini, salah satunya adalah, mulai dengan edukasi, dalam hal ini, pasien harus bisa jaga berat badan, dan perawatan mandiri, kurangi makan yang cemilan-cemilan, terutama, kalau orang biasanya, kalau gendut, biasanya cemilannya yang banyak ya, kemudian, jangan pakai remote, tujuannya apa, bisa berdiri itu olahraga, kemudian, banyak gerak, kemudian, setelah parkir, atau makan, jalan kaki biasanya, jangan, maunya nilif saja, kau cuma lantai dua, siapa di sini yang di kampus, kalau lantai dua naik lift, jangan ya, pakai kaki kok deh, saya dulu itu, sampai lantai empat dulu, sampai sekarang, sampai sekarang, maksudnya ya, bukan dulu, kalau lantai empat, kalian bisa jalan kaki, upayakan jalan kaki, ya, jangan naik lift, kecuali terlambat, tapi, saya kira lebih cepat sampai, kalau liftnya di unismu kau pakai deh, dibandingkan kau lari, naik tangga, lebih cepat sampai yang mana, siapa yang pernah naik lift, kalau kalian naik liftnya unismu, dibandingkan kalian lari, ke lantai empat, mana lebih cepat, adit ya, mana lebih cepat, kalau naik lift atau jalan kaki, lari ke lantai empat, lari dok, anunya naik liftnya unismu naik, lari dok, ya, lebih cepat lari naik, lebih cepat kok tidak terlambat, cuma ya sampenya berbeda, satu ngos-ngosan, satu tetap cool, ya, itu di bedanya, satu, kuliah mulai, ditundai siang deh, sudah lari poin, itu bedanya, dari segi nafas, kalau naik lift ya, senang-tenang, tadi lebih cepat sampenya, beri satu menit, atau dua menit, sampai di ruangan, ya, tapi lebih cepat lari ya, makanya kalian harus bagus, perbanyak gerak, jangan malah sekali deh, kalau lantai dua sih, laki-lantai kakimu deh, karena nanti, kita akan rasa di mana, kita itu berpikir, kenapa ya, saya tidak hargai kakiku dulu, itu waktu kita sudah mulai usia, ya, kita baru berpikir, baru ingat, kenapa saya tidak gunakan kakiku saya dulu, bergerak, ya, jadi itu hargai kakinya dari sekarang, nah, yang kedua itu aktivitas fisik, ya, rata-rata itu dia, itu efid, frekuensinya, intensitasnya, dan tipe, yang paling banyak adalah aerobik, di mana frekuensinya 30 menit per hari, 4 sampai 5 kali, seminggu, intensitas sedang, biasanya di sini, kita hitung nilai dadinya, di mana 70 persen, dikali, 220 kurang umur, di situ yang kita pastikan, adinya jangan terlalu berlebihan, kalian harus perhatikan, sudah berkeringat, tipe aerobik, paling mudah jalan kaki, kalau perlu itu, lakukan pemeriksaan gulukosa darah mandiri, sebelum aktivitas fisik, yang dipantau adalah, kalau orang yang, gula darahnya sangat tinggi, atau terlalu rendah, karena kalau dia aktivitas fisik, gula darah terlalu rendah, dia bisa pingsan, ya, jadi pastikan gula darahnya bagus, sebelum aktivitas fisik, karena takutnya, mempengaruhi sel, ya, bisa dia pingsan tiba-tiba, atau mungkin dia langsung tambah lemas, ya, kalau gula darah yang terlalu tinggi, jadi ini harus dinilai, semuanya juga, saat beraktivitas fisik, dik, mungkin ini jadi pertimbangannya, dik, siapa namanya, yang di, 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 car free day itu, menyiapkan jajanan, dik, supaya orang-orang yang, mungkin sudah lari, baru keliling apa, dari ujung ke ujung, satu kali, pas merasa gula darahnya rendah, langsung beli makanan, ya, itu kan di, hari Minggu, siapa yang pernah ke, di, mana, di Boulevard, ya, itu dah, lebih banyak penjual makanan, dibandingkan kita aktivitas, ya, jadi pastikan itu, kalau kalian mau bagus, perbanyak, ularanganya, tidak usah belanja apapun, deh, karena dia tahu rasanya itu makanan, ya, ketiga, pengaturan makanan, tetap laksana gizi, ya, ini, kalau untuk ini, sebaiknya, harus, kalau kalian bisa pengaturan gizi, kalau saya dulu waktu koas, bukan koas, waktu preklinik, kita diajarkan, pola apa, pengaturan, menghitung gizi sendiri, kalau kalian pernah diajarkan, tidak, selama di, preklinik ini, ada cara menghitung gizi, pola makanan, ada, ada, ada menu yang disiapkan, baru kalian hitung, ada seperti itu ya, di praktikumnya kalian, deh, ada, 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 ada yang disiapkan seperti itu, oleh bagian gizi, deh, supaya kalian hitung, tapi dok, kemarin, waktu, kalau tidak salah, respi, ada dok, praktikumnya, mengenai, respi, atau kardio dok, kalau tidak salah, kemarin ada, praktikum gizi, yang mengatur tentang, tentang, tentang indeks, porsi makan dok, dok, gizi, tapi gizi itu ya, iya dok, gizi dok, beri gizi, oh ya, mungkin nanti ya, praktikum gizi belum di, jalan di, tapi dok, belum dok, nanti setelah, lebaran dok, oh ya, mungkin, mungkin nanti ada ya, nanti kita lihat, di, biasanya itu diajarkan kalian, cara perhitungannya, kalau kalian bingung, biasanya kita, kita konsul ke ahli gizi, kalau pasien-pasien, yang sudah ada penyakit kronik, dia dalam hal ini diabetes melitus, karena dia butuh, butuh pemantauan, dan ada pertimbangan khusus, berdasarkan berat badan, dimana dia disusahkan dengan jumlah, jenis, sama jadwalnya, kita dikondisikan dengan pasiennya, ya, kemudian, baru kemudian kita masuk, pilar keempat, di sini adalah, terapi atau obat insulin, atau tata laksana, terapinya, di sini terapi obat, biasanya, yang harus diperhatikan, efek sampingnya, kemudian, kalau terapi insulin, yang perlu diperhatikan adalah, apakah manfaatnya, bagaimana jenisnya, bagaimana cara pakainya, dan apa efek sampingnya, ya, dan, perlu pengakuran, glukosa, glukosa mandiri, untuk, secara terapi itu, lebih terarah, ya, jadi, pasien itu diharapkan, bisa mengukur, glukosa darahnya, dia tulis sendiri, ada, ada kertasnya dikasih, ya, dia tulis sendiri, setelah makan, berapa gula, sebelum makan, berapa gulanya, dua jam setelah makan, berapa gulanya, dia disesuaikan dengan, dengan insulin yang diberikan, ya, nah, di sini, profil obat anti-hyperglykemik, yang tersedia di Indonesia, ada metformin, tezulin indion, ada sulfonuria, ada glinid, pengambat alfaguloksidase, dimifiorinivitor, ada GST, GST, SGLT2 inhibitor, di sini ada fungsinya semua, kalian lihat cara kerjanya, seperti apa, di mana kalau metformin, dia itu cara kerjanya, menurunkan produksi glukosa hati, dan meningkatkan sensibilitas terhadap insulin, namun, nanti kalau kalian lihat, biasanya pasien, kalau menggeluh berat, ya, dia bilang, selalu sakit perutnya, ya, kemudian dia diare, kadang-kadang, sedosis lakta, tapi jarang ini, yang paling maya adalah, menggeluhkan niri perut, penggunaan metformin, berata-rata, orang keluhkan niri perut, tapi, itu kasusnya jarang, ya, kelebihannya, dia bisa menurunkan E1C, 1 sampai 1,3 persen, ya, makanya kenapa, kalau kalian lihat, berdasarkan, penurunannya E1C, sangat tinggi, itu pada metformin, baru kemudian, lihat juga, pada psionidin dion, itu juga tinggi, sementara yang lain, tidak terlalu, ya, makanya kenapa itu, sampai sekarang itu, metformin masih masuk di lini, pertama untuk pemberian terapi, ya, di luar dia, efek lainnya masih banyak, cuman kalau memang, kita dapatkan pasien, dengan efek samping yang berat, itu harusnya kita ganti, tidak boleh dipaksakan, ya, karena pasiennya, akan tidak maksimal, akhirnya mempengaruhi, kualitas hidup dari pasien, ini kalau, menurut, ada 2019, standar medical care, di diabetes sendiri, di sini kita lihat, golongan, biguanit dalam hal ini, adalah metformin, kenapa dia bagus, dia tidak menyebabkan, hipoglikemia, dia akan menurunkan, kejadian, seadal vascular disease, namun efek samping tadi, selalu adalah, sauran cerna, gastrointestinal, meningkatkan, sudis laktat, dan, bisa menyebabkan, defisiensi vitamin B12, konterigasi pada orang, garang ginjal kronik, asidosis, hipoksia, dihidrasi, biayanya selalu, lebih murah, ya, makanya gampang didapat, dimanapun kalian, tentu, kalau kalian di kota, ya, tiba-tiba ada pasien datang, kalian, prakteknya di kota, ya, ada pasien datang, dari misalnya, dari Papua, atau mungkin dia, dari, daerah yang, daerah yang, kalau jalan ke kota, itu susah ya, itu kalian jangan kasih obat yang, meskipun bagus, tapi, susah dia dapat, jadi dia akan putus obat, jadi meskipun dia, mungkin kita lihat murah, tapi dia teratur minum, itu lebih bagus efeknya, ya, makanya itu, paling banyak kita dapatkan, di daerah adalah, golongan dari, biduanit, dan, ya, dan, supunuria ini, ya, cuma memang, risikonya masih-masih akan berbeda, dimana, kalau para pasien yang dimenai, supunuria dia, hipoglikemiknya lebih tinggi, ya, tinggi sekali, makanya pada orang-orang tua, kita harus hati-hati pada pemberian, supunuria, cuma memang, sampai sekarang, di daerah itu, saya tidak tahu alasannya, yang paling banyak adalah, supunuria, jadi, metformin ada, tapi itu pun susah, kadang-kadang, makanya, itu tergantung dari, kembali ke, puskesmasnya, ada juga golongan, repaglinit, ada terzilin indion, ya, ada penghambat, alfa glukosidase, dalam hal ini, ada karbosa, jadi, semua ini, dia sedang, ada yang tinggi, ya, semua kalian nanti bisa lihat, ya, untuk agonis reseptor, GLP-1 sendiri, sudah ada suntikannya sekarang, ya, ini ada semaglutide, elixir senatitide, albiglutide, ya, ini semua, kalau kalian perhatikan, dia itu dulu, kenapa lama masuk di Indonesia, dalam hal ini, agonis GLP-1 reseptor ini, oleh karena dia, efek sampingnya yang ditakutkan, makanya di luar negeri, kalau kalian lihat, sudah pakai, lama sekali, kita baru masuk, lama sekali untuk pengurusan POMG ini, di luar negeri, sudah bertahun-tahun, dia pakai, kita baru masuk, ya, itu pun sudah, tapi Alhamdulillah sudah masuk EPJS, ya, ada satu obat yang sudah masuk EPJS, obat anti-pergir kemik suntik sendiri, ada yang insulin, yang tadi, GLP-1 reseptor antagonis, ada kombinasi insulin, dan GLP-1 reseptor antagonis, ya, insulin, yang harus kalian perhatikan, kalau ada pasien takut sekali pakai insulin, kalian harus jelaskan hal ini, ya, bilang, tabe pak, atau tabe bu, kenapa saya kasih insulin, karena ini, rata-rata itu kita kasih pemberian insulin, kalau ternyata kita dapatkan ewansinya, saat diperiksa, lebih dari 7,5%, dan menggunakan, satu atau dua obat anti-diabetes, ewansinya, saat diperiksa lebih 9%, ya, nah, meskipun dia tidak pakai, satu atau dua, anti-diabetes, tapi waktu di atas sudah 9%, itu indikasi pemberian insulin, ya, kemudian, dia ada penuh berat badan yang cepat, apa lagi, dia mengalami hiperglykemia berat, beserta dia yang ketosis, orang yang dengan krisi hiperglykemia, orang yang gagal dengan kombinasi OHO, dosis optimal, pada orang-orang yang stres berat, misalnya, dia ada infak, dia ada stroke, dia ada infeksi sistemik, dan operasi besar, infeksi sistemik, misalnya, paling banyak kalian dapat nanti itu TB, ya, pada pasien-pasien yang infeksi, itu harus kita kasih insulin, memang dia rasa susah, kalau edukasi pasien, sebutkan, apa yang akan terjadi, setelah pemberian obat, contoh, pada pasien infeksi akut, tabe pak, tabe bu, meskipun mungkin nanti, kita tidak tahu terakhirnya, seperti apa ya, cuma kasih diharapan, kenapa saya kasih insulin, karena kita ada infeksi, itu indikasi pemberian insulin, supaya gulanya, kembali normal, lebih cepat, normal, ya, semuanya pemulihan akan lebih bagus, lebih bagus juga, absorpsi obat, ya, itu alasannya, nanti, kalau lewat infeksita, lewat infaknya, lewat stroke-nya, kita akan lihat kembali, bagaimana gulata, bisa kita ganti ke obat oral, ya, meskipun nanti mungkin, tetap tunjuk insulin, ya, tapi, bisa saja juga, ada yang kembali ke oral, ya, karena orang kadang-kadang takut, waktu dikatakan dia, harus pakai insulin, dia pikir dia sudah, sudah gagal ginjal mie, dia pikir sudah tidak ada mie harapan, dalam hidupnya, itu persepsinya orang Indonesia, ya, sementara di luar itu, mereka lebih santai penggunaan insulin, ya, atau orang dengan kehamilan, dengan DM, atau dengan, diabetes mellitus gestasional, yang tidak terkendali, dengan perencanaan makan, yang biasanya orang, kalau DMG, biasanya itu kita, usulkan, sebaiknya dia, perbaiki dulu pola makan, nanti tidak berubah, mau tidak mau kita kasih insulin, ya, harus pakai insulin di sini, orang yang gangguan, fungsi ginjal, atau hati yang berat, ya, dia sudah CKD, dia sudah gagal hati, ya, itu harus kasih insulin, tidak ada tempatnya pemberian lagi, obat oral, ya, atau mungkin orang, dengan kontraindikasi, dan, atau alergi terhadap OHO, atau kondisi preventif, sesuai dengan indikasi, biasanya pasien-pasien yang, mau operasi besar, ya, kita, operasi insulin, atau mungkin, dia, kita pikirkan, nah, dia akan masuk SUK, ya, sementara kita pakai insulin dulu, ya, mungkin stop intake oral, ya, jadi ada, ada masa di mana, dia harus pakai insulin, ya, itu yang kita jelaskan, ya, ke pasien, atau mungkin kita mau kasih turun gulanya, sebelum dia operasi, ya, kita kasih, biasanya itu insulin, nah, nanti dikontrol, bagaimana cara pemberiannya, jadi memang, pemberian insulin ini indikasinya, ya, jadi, harus kalian perhatikan, ada namanya indikasi pemberian insulin, yang tadi, agones, GDP1, itu kreatin mimetic dia, kreatin itu, hormon peptida, yang disekresi oleh gastro, yang serena setelah makan, dicerna, yang mempunyai potensi, untuk meningkatkan sekresi insulin, melalui stimulasi glukosa, dalam hal ini, inggrit yang dimaksudnya, GIP dan GLP1, efek dari GLP1, reseptor antagonis sendiri, dia menurunkan berat badan, menghambat pelepasan glukagon, menghambat nafsu makan, memperlambat pengosongan lambung, jadi, akan menurunkan kadar glukosa darah, posperandial, jadi, posisinya adalah untuk, glukosa posperandialnya, ya, kemudian, obat yang disuntikan, dia secara seputan, dia tingkatkan jumlah, GLP1 dalam darah, jadi, kalau, dia mudah mencerna makanan, kenapa pada orang-orang yang, pakai GLP1 itu dia suka, karena nanti dia tidak naik badannya, yang kedua, suntikannya itu lebih simpel, ya, tidak terlalu, cuma sekali sehari, ada yang sekali dalam tiga hari, jadi, lebih nyaman pasien, dia tidak, dia lupa pun tidak apa-apa, nah, usus-ususnya GLP1, ya, atau mungkin dia akan kombinasi dengan, insulin, yang kemudian, yang keselanjutnya apa, yaitu pasien diharapkan bisa untuk melakukan, monitoring gulanya sendiri, di dalam hal ini bisa self-monitoring, blood glucose, atau, sual monitor, glukosa darah, kalau, langkah yang, tiga langkah efektif itu, tes glukosa darah dengan pakai glukometer, kemudian, ada nanti, dikasih logbook, ya, kemudian, ada nanti pengaturan sama adjustment terapi oleh dokter, ya, dia akan tulis nanti, tobat-tobatnya, nanti pada pasien-pasien yang, telah mendapat insulin, kadang-kadang kita belajar dari mereka, dok, kalau saya pakai, sekian dosisku dok, tidak enak perasaanku, tapi kalau saya pakai sekian, bagus-bagus dok, ya, ada yang seperti itu ya, nah, cuma memang yang harus kita perhatikan, kadang-kadang ada pasien yang nakal, nah, nakal seperti apa, kita dapatkan di poli itu, ada pasien, dia sengaja minum gula, ini pasien DM ya, DM-pasien DM, dia sengaja minum air gula, memang sebelum datang, jadi, dosisnya itu selalu dinaikkan, itu insulin yang dia dapat, apa dia bikin, dia jual, ada orang seperti itu ya, teman, karena dia melakukan berkali-kali, akhirnya kita curigai, logikanya, coba, masa kita ada pakai dosis maksimal, dia tidak berubah, yang kedua, dia tetap semangat, dan yang ketiga, anehnya adalah, kenapa setiap dia datang, dia tidak pernah lesu, nah, ternyata dia minum, dia pintar, dia ada, dia catat berapa gulanya sendiri, cuman dia memanfaatkan penyakit gulanya, untuk dapat insulin dari rumah sakit, itu kan mahal toh, dia dapat insulin di luar, dia jual di apotek lain, lebih murah, nah, dan dia gratis nih, tetap dia dapat obatnya seperti biasa, tapi sisa-sisa obat itu, yang kita naikkan dosisnya, dia ambil untung, kadang-kadang kan, kalau kita pakai insulin itu 100 unit, isinya toh, kalau kita butuh sampai 500 unit, satu bulan, berarti kita kasih dia 5 pen, 5 pen dia itu, mungkin normalnya, mungkin harusnya pakai 2 pen saja, 3 pennya dia jual nih, kadang-kadang ada seperti itu ya, tapi ini, saya sampaikan ke kalian, bukan berarti harus ditiru saat kalian jadi tua ya, sampai ada yang meniru setelah jadi tua, saya cari uang dengan cara yang seperti Dr. Ima sampaikan, jangan ya, ini contoh sih, sebagai dokter kita harus waspada juga sama pasien, kadang-kadang ada yang pura-pura bodoh seperti itu, dia sengaja kasih naik, supaya dapat obat seperti itu ya, jadi padahal itu haram ya, itu tidak boleh dia, ini lihat, kita lihat konsensusnya ya, berdasarkan perkening 2021, modifikasi gaya hidup, selalu apapun itu, harus ada modifikasi gaya hidup, jadi kalau kita periksa pertama kali, ewansinya kurang dari 7,5%, kemudian kita mulai dengan monoterapi, bisa pakai metformin, bisa pakai sulfonuria, bisa pakai gelinit, kita kasih pengambang glucosidase alfa, tizidinidion, diporinibesor, atau ini semua ya, kalau misalnya ewansinya belum tercapai kurang 7% dalam 3 bulan, biasanya kita harus masuk ke obat kedua, bisa kombinasi obat, ya langsung kita masuk obat dengan mekanismenya yang berbeda, bisa kombinasi dengan suponuria, tapi dengan mekanisme yang berbeda ya, masing-masing ya, kalau juga masih belum tercapai setelah 3 bulan, baru lagi tambah dengan obat ketiga, yang bagian dari sini, tapi dengan obat yang berbeda, tapi biasanya di sini, kita sudah masuk dengan tambahan insulin, atau kita mulai dengan intensifikasi terapi insulin, dimana di sini, kita kasih kombinasi, kalau gijalah klinisnya tidak terlalu khas, dalam arti ewansinya lebih dari 9, gijalah klinisnya tidak terlalu khas, kita tetap 2 macam obat, kalau dia, gijalah klinisnya khas, kita kasih insulin, ditambah dengan kombinasi obat lain, bisa dengan kombinasi 3 obat yang di bawah ini, atau murni dengan insulin saja pasiennya, jadi nanti diperhatikan ewansinya, makin tinggi ewansi, makin berat, berarti kondisinya berarti, pasien juga makin mudah untuk penggunaan insulin, cuma yang itu yang dijelaskan adalah, siapa saja yang harus untuk, yang beresiko untuk mendapatkan insulin, jadi ada orang-orang yang, insulin kita harus kasih, kita harus bisa jelaskan ke pasien, ini gambaran penggunaan dan penjagaan DM tipe 2, di Indonesia tahun 2021, ini yang sekarang terakhir, dekomendasinya adalah perkeni 2021, kembali ke sini, kalau pasien DM, lihat tahap-tahapannya dia ada tahap 1 kah, tahap 2 kah, atau tahap 3, selalu kalau kita perhatikan pasien, pasti gaya hidupnya selalu harus ada, gaya hidup sehat dulu, tidak berhasil kasih obat, monoterapi, tidak berhasil kasih dua kombinasi, tidak berhasil kasih oho, tambah basal insulin, masih tidak berhasil kombinasi tiga, baru kemudian masih tidak berhasil, baru kita masuk dengan insulin intensif, jadi dia akan menggunakan insulin yang lebih banyak, lebih sering, artinya dia pakai untuk perandialnya, dia akan pakai untuk posperandialnya, atau mungkin dia pakai insulin yang mix, dia pakai yang gabungan, dia pakai kerja yang kerja sedang, ini yang intinya poinnya adalah, kita stop diabetes, caranya tadi dengan, perubahan kola hidup, kalau misalnya dia masih pre-diabetes, tapi kalau dia sudah diabetes, saya wajib pakai insulin, kalau misalnya kita mau pantau, terapinya pasiennya kita, kita periksa apanya deh, teman-teman terapi kita periksa apa, Rabiatul Adawiyah, untuk pemantauan terapi, kita periksa apa deh, untuk pemantauan terapi, apanya yang kita nilai, apa pemeriksaan yang spesifiknya deh, apakah dia terkontrol atau tidak, ya E1C, ingat ya, untuk memantau apakah dia terkontrol atau tidak, itu adalah E1C, makanya kalau kalian lihat ini, penata laksanaan, selalu dia masukkan E1C, tapi itu yang saya bilang tadi, meskipun E1C kita kasih masuk, pastikan memang tidak ada penyerta, dia tidak anemis, dia tidak ada ginjal kronik, yang akhirnya akan mempengaruhi, hasil dari E1C dari pasien, apa gejala klasik, pada pasien, si Rizalika, polifagi, polidipsi, poliuria dok, sama satu lagi apa, penurunan berat badan dok, yang tidak diketahui sebabnya, tidak ada orang turun berat badan, tapi tidak diketahui, beda kalau dia turunkan berat badannya, dengan sendiri tau, pasti tidak tahu sebabnya, memang saya kurangi makanku dok, saya pakai beras merah sekarang, itu tidak, tapi kalau dia jelas, ada perubahan pola hidup, ya pasti akan turun berat badannya, jadi keluhan lainnya, apalagi yang lain, kalian berapa orang kuliah, jumlahnya kalian 130 nih, oh ada yang terbagi dua ya, ada yang di, di apa, ada yang di, di kelas D, masih ada yang hybridnya ini, hybrid apa masalahnya, tidak ada jadi, maksudnya, apa menurutnya kalian, kendalanya kalian selama hybrid, maksudnya, mana lebih nyaman, online atau hybrid, lebih enak online dok, apakah tidak jelas suaranya, ataukah, temanmu ganggu kok deh, siapa yang nyap tadi tuh, ada yang kobi-kobi dari belakang, biasanya yang begitu tuh, kita mau belajar, ada yang ganggu terus, siapa yang ganggui kok deh, itu ya kadang-kadang mengganggu ya, atau mungkin bermasalah di jaringan, dimananya deh, yang kalian berasal, tadi terkeluar terus dok, karena jaringannya dok, jadi terpotong tadi kuliahnya dok, oh bisa begitu deh, jadi kalau-kalau online, kalian tergantung jaringannya sendiri, tapi kalau harus kampus deh, tapi jarang gitu, seperti itu deh, tapi dok, saya instali dok, saya ngajin nih, bilang begitu, sampai online, dinyatkan ini, tidak kak, begitu kak, tapi dok, izin dok, misalnya kalau yang online, dan dosennya juga online, lebih enak online dok, tetapi kalau dosennya offline, lebih enak offline dok, oh tergantung, dimana dosennya di, karena kalau otomatis, setengah mati, kalau dosennya offline, kalau setahu saya, dosen offline itu, bukan berarti dia tidak zoom, dia tetap ada, tapi dia zoom juga, tidak kak? Tetap zoom dok, tapi suaranya dok, kadang-kadang tidak jelas dok, berarti faktor kampus, kan kalau dia zoom sendiri, aman, gila sampai di kampus, dia jelas jaringan, jadi orang tidak, dikomunikasikan ya, sama IT-nya, bagaimana baiknya di, sampai sini ada yang mau ditanya, berapa orang kan itu, kecil-kecil, tampak bak rame di, satu, dua, kayak semut, ada yang mau ditanya di, sudah sampai sini, nanti yang untuk mini soka-nya, ini kan secara umum, kalian sudah tahu ceritanya, ingatnya, untuk mini soka, karena kalian ada di sini, pastikan, poin-poinnya saja, yang kalian sebutkan, di dalam arti, disebutkan secara umum, tapi, jangan terlalu berlebihan, karena waktunya itu sedikit, antara 10 sampai 15 menit per orang, jadi ditulis di kertas, bisa dalam bentuk main map, bisa juga kalian, tuliskan, secara umum, kalau kalian mau tulis, tapi jangan dibaca, dibaca sepenuhnya ya, kadang-kadang lihat, kadang juga tidak, gitu ya, kalau untuk presentasinya ya, ada yang mau ditanya deh, sampai sini, tapi dok, izin bertanya dok, silahkan dok, diabetes gestasional dok, di diabetes gestasional ini dok, pasiennya diobati, dan dipantau secara berkala, dengan baik, apakah masih ada resiko, melahirkan bayi yang abnormal dok, 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 rata-rata biasa pasien, yang kalau dia DM gestasional, kita mulai dengan, tadi yang perencanaan makan dulu, perbaiki pola makannya, dikontrol, artinya, tetap seimbang, bukan kekurangan, karena kan orang, sekarang kan kalau kau lihat, bumil-bumil deh, merasa hamil, saya boleh makan segalanya, tak kan bumil begitu, hamil kayak ini kawe, tak, dia es krimi, spageti, pokoknya segalanya dia mau makan, itu yang nanti pada orang-orang yang, gestas dalam kehamilan, dia ada peningkatan gula darah, itu yang mengarah ke DM, dia ada DM gestasional, itu yang kita pantau, dia harus seimbang antara karbohidratnya, dia harus seimbang proteinnya, lemaknya, dia harus perbaiki itu, biasanya rata-rata sih, bahkan ada yang pasien DM saja, selama dia terkontrol gula darah dalam kehamilan, biasanya anaknya tidak akan besar, tidak lebih 4 kilo, bahkan ada yang tidak DM pun, kalau kalian dapatkan pasien, misalnya dia tidak DM gestasional, dia juga tidak ada prediabetes, kalau dia melahirkan anak lebih 4 kilo, ini ibu, merupakan faktor risiko tinggi, untuk mengalami DM di kemudian hari, yaitu orang-orang yang seperti ini, sebaiknya akan dipantau, gula darahnya, lebih rutin, dalam arti mungkin per 3 tahun ke, atau mungkin per tahun ke, dia harus datang medikal CK, memastikan bahwa, dia tidak mengarah ke DM, karena orang-orang yang, tadi yang kita lihat faktor risiko tinggi, salah satunya adalah, orang yang melahirkan bayi, lebih dari 4 kilo, itu risikonya untuk DM di kemudian hari, pastikan itu, orang yang tidak harus, orang DM yang melahirkan anak makrosomia, pada orang yang non DM pun, bisa melahirkan anak lebih 4 kilo, kalau pola makannya salah, itu yang, nanti harus dipantau, dik, karena memang begitu deh, berarti itu orang hamil, jadi bapak-bapak nanti, kalau punya istri, kan nanti pasti ini semua punya istri, perhatikan istri mudah makannya, apalagi kalau yang dasar, memang gendut dari awal, kan itu orang ada, nanti hamil baru gendut, ada yang gendut baru hamil, itu lain itu, tapi tidak semua orang yang gendut itu, harus DM ya, tidak harus seperti itu, itu tergantung tadi, yang kembali ya, ada namanya faktor lingkungan juga, ada faktor genetiknya, ada lagi mau tanya deh, terima kasih banyak, jawabannya dok, terima kasih, berdoa izin bertanya, terkait milisoha dok, boleh-boleh, untuk pembagian kelompok, atau presentasinya nanti, kapan dok, dan mekanismenya, mungkin Senin deh, mekanismenya sudah dijelaskan, waktu kalian, waktu kalian, kuliah pendahuluan, bahwa itu dipresentasikan dalam, dibentuk karton, kalau kalian mau simple, dibentuk main mat, tapi kalau bagus, kalian tulis nih, kalau bingung tuh, definisi, anatomi, tidak terlalu perlu dijelaskan, pada pasien Anu ya, pada kasus yang saya kasih ya, anatomi, saya tidak ya, lebih ke fisiologi, dan patofisiologi, Di? Terima kasih dok, hari Senin mungkin ya, kalau biasanya itu, kita bagi, pembagiannya, akan berganti dosen, tapi contoh, kalau dosennya adalah, dapat skenario satu, tetap, dia akan pindahkan, dapat mahasiswa, juga dengan skenario satu, seperti itu ya, tidak, tidak, tidak acak, contoh, jadi kalian tetap satu kelompok, jadi tidak pindah-pindah, kalau yang di kardio, acak tuh, dalam satu presentasi, saya tahu kok ada, ada skenario satu, dua, tiga, seperti itu, dia kalau tidak salah, tapi iya dong, kalau di sini tidak, skenario satu, skenario satu semua, Di? Jadi aman, jadi ingat Di, bikin presentasinya, simple saja, tapi kalian nanti jelaskan, supaya tidak terlalu banyak di kertas, yang kedua, waktunya lebih cepat, jadi kalian itu, kalau bisa sebelum presentasi, ambil memang nih, itu kertasnya, baru, presentasi sendiri nih, hitung pakai timer kah, kalau ada penonton juga, boleh, tergantung kalian, itu nilainya 20%, kenapa kita penting, mini soka, karena kita turunkan dari, nilai, apa namanya, nilai ujian tulis, nilai ujian tulisnya, kalian cuma 60%, mini soka itu 20%, jadi pastikan, mini soka-nya, diperbaiki untuk, untuk kandungnya ya, untuk dapat nilai yang lebih, apa apa, nilai, jadi 20% ya, lab, praktikum, itu 20% juga deh, jadi kalian jangan bolos, untuk praktikum, itu nilainya tinggi, jadi, bisa kasih nilai lah, bayangkan 40%, lumayan tuh, kalau kalian rendah di teori, setidaknya jangan juga, di bawah 50% nilainya lah, kalau kalian, setidaknya dia kasih nilainya kalian, itu kenapa, saat ini kita kasih mini soka, melihat beberapa tahun sebelumnya tuh, dalam hal teori, kadang-kadang, bingung, tapi tujuannya kami adalah, supaya kalian, bisa setidaknya, paham sedikit, dari penyakit yang, ada di blok endokrin deh, nanti ini penyakit, akan diulangi lagi, waktu kalian, masuk di, klinik, masuk di interna, ya ini kan dapat semua, kembali penyakitnya, ya, apalagi deh, tentang mini soka, atau yang berhubungan, dengan DM sendiri, ada berada, boleh, boleh, saya tidak tahu siapa, karena seorang yang bersamaan muncul, pakai tangan saja, satu panca, silakan deh, tapi iya dok, mohon izin bertanya dok, untuk, pasien, diketahui pasien DM dok, misalnya, yang, kecurigaan, dia mengalami komplikasi, hiperglykemia dok, seperti, ketuasi dosis diabetik dok, diabetikum, dengan misalnya, dia, ada riwayat, kayak muntah, seperti kopi dok, namun, dalam pengobatan, masih diberikan, masih diberikan, obat, golongan guanitnya dok, dan, kalau tadi, tidak salah, saya baca, untuk kerugiannya itu, dia bisa, asidosis dok, kalau misalnya, pemberian, golongan obat guanitnya, tadi dok, memperparah, asidosisnya dok, kira-kira, langkah apa lagi, yang, bisa kita lakukan dok, untuk menangani hal tersebut, tapi dok, ya, makasih deh, jadi, kalau pada orang yang, dapat komplikasi akut, ya, kalau dia, dengan hiperglykemia, dalam hal ini, KAD, itu indikasi insulin, ya, tidak boleh, ada lagi, obat-obat oral masuk, indikasinya, adalah insulin, nanti, setelah membaiki, itu kan dia, ceritanya, dia mengalami KAD, dia mengalami Hong, itu karena, ada penyebabnya, ada pemicunya, bisa karena infak, bisa karena ada infeksi, bisa karena stroke, jadi, ada penyebabnya, waktu itu terjadi, ya, kita kasih insulin, makanya, itu ada cara pemberian dosisnya, itu berbeda-beda, pada orang KAD, bukan dosisnya, maksudnya, pemantauannya, kalau gula darahnya sekian, tidak boleh terlalu rendah, pada kasus-kasus akut itu, targetnya kita tidak boleh, di bawah 180, ya, karena kalau terlalu rendah, justru pemulihannya lebih buruk, nah, jadi, pada orang-orang yang dalam keadaan akut, target gula darah berbeda dengan kondisi dia, di rawat jalan, nah, cuma kayak di poli, di klinik, ya, itu beda, targetnya akan berbeda, kalau dia di klinik, ya, kurang 110, 110, kita harapkan 120, bahagia, tapi kalau dia, dalam kondisi akut, jangan kurang dari 180, ya, kita harus jaga, karena bisa, kalau dia kurang 180, bisa takutnya jatuh ke hipogilikemia, jangan memperburuk kondisi pasien, ya, jadi memang butuh, pemantauan glukosa lebih jauh, ya, memang, semua obat oral di stop, di, pada orang kade itu, semua obat oral di stop, harus pakai insulin, yang tadi ingat ya, selalu kembali ke, ini, ya, selalu ingat, alasan kapan saya pakai insulin, jadi ini nanti alasannya, kalian bujuk-bujuk pasien, supaya mau, dapat obat minum, tapi di, saya suntikin, sebentar, jadi, supaya bagus, nanti sudah itu, gue ganti jawab minum, harus setelah itu saya ganti, meskipun itu tidak terganti, jadi lagi nanti, tapi setidaknya saat ini, dia mau suntik, ya, karena kalau orang zaman sekarang, susah, mau disuruh suntik, dia, takut, bagi, tapi kalau kamu bilang, nanti kami ganti, mau itu, yang susah itu, kalau orang gagal ginjal, bukan oleh karena, saat ini oleh karena, cuma untuk kasih hilang, infeksinya, dia lagi ada infeksi akut, setelah selesai infeksi akutnya, biasa kembali, fungsi ginjal, lebih baik, tapi kalau pada orang yang, gagal ginjal kronis, memang, sudah, secara struktur, fungsi ginjalnya sudah buruk, itu mau tidak mau tidak, jangan menjanjikan, dicuci darah, satu kali dah, satu bulan mau, dua bulan setelah itu, enggak sih, enggak boleh dia janji, kalau itu lain, itu lain janjinya, kalau itu janjinya akan berbeda, lain-lain kalimatnya, makanya nanti kalian perhatikan, saat ikuti dosen-dosennya, atau kalian ikuti dokter-dokter, saat kalian di rumah sakit, lihat cara bicaranya ke pasien, karena itu edukasi, yang paling susah adalah edukasi, nanti kalian harus latih untuk berbicara, karena pasien itu, sepenuhnya, mau atau tidak, tergantung caranya kalian mengedukasi, kehancurannya pasien, tergantung edukasinya kalian, ya, contoh, sudah dapat skenario, saya kekardio ya, sudah pasien pernah dapat, skenario masuk dengan nyeri dada, diagnosinya sudah jelas, pasien diagnosis khasnya adalah infak, kalian sebagai dokter kuskesmas, cuma bilang, karena sakit dada, saya kasih, ada-ada ya, saya lupa siapa, tapi temannya kalian, dia bilang, bukan anak katanya kalian, masuk ke contoh, dia kasih paracetamol, kemudian dia pantu ben, nyeri dadanya atau tidak, setelah itu tolong kembali lagi, kalau sakit, pas sudah dia bilang, diagnosisnya infak, kalau sudah begitu, dia harus kasih terapi, terapi infaknya, baru langsung rujuk, tidak ada bilang, pulang ke rumah, tidak ada, ada yang, masa di mana, pasien harus pulang, ada masa di mana, mau tidak mau, dia harus tinggal, kalau dia mau pulang, tanda tangan pulang paksa, seperti itu, memang kita jadi dokter, ini kenapa saya bilang, kalian harus kuasai faktor resiko, apa indikasi obat, definisinya, supaya kalian bisa jelaskan ke pasien, supaya pasien tidak bingung, contoh dia hiperglykemia saat ini, kita pastikan, apakah dia DM tipe 1 tadi, apakah dia DM tipe 2, apakah dia gestasional, atau oleh sebab lain, karena pengaruh patobatan itu banyak, minum steroid, gulanya naik, tapi itu hiperglykemia, dia bukan gula, ada zat-zat tertentu yang kena, dia bisa naik lagi gulanya, dia mengalami hiperglykemia, itu yang harus kita pastikan, tidak bisa langsung bilang orang DM tipe 2, baru periksa satu kali, tidak ada analisis yang bagus, walhasil kita kasih pasien obat gula, karena salah anamnesis, kita dianggap nih, ih naik gulanya, 200an, padahal kita tidak tahu, bahwa dia selama ini selalu beli, obat-obatan untuk nyiri-nyiri tulang, dan tidak memantau E1C, tidak memantau GDP, tidak memantau GD2PP, kita langsung kasih, kasih langsung, ohho, apa yang terjadi, pasien bilang, kalau minum ke obat dokter, rasau rendah gula, makanya tidak mau minum obat, dia datang ke kita dengan kasus yang berbeda, misalnya dia datang, pernah ke DM, pernah dok dulu, tapi baik masa sekarang, kok bisa, tidak mungkin ya, kemudian kita periksa lengkap, karena dia bilang ada riwayat, jadi ada analisis, kita minta E1C-nya, minta GDP, GD2PP, normal semua, berarti dia, hiperglykemia, karena sebab lain, dia bukan DM, pastikan itu, anamnesis harus penting, karena, jangan terlalu buru-buru, mendiagnosis orang dengan DM, kalau dia kita DM, kita kasih yang paling ringan, obatnya dulu, kalau dia dipuskesmas, kita kasih metforminnya dulu, suruh minta GDP besok, sambil kita pantau, lihat kuala makannya, lihat mi GDP, GDP, apakah mendukung atau tidak, kalau dia mendukung ya, mau tidak, mau dia DM, tapi kalau tidak, cuma berdasarkan gula darah sewaktu, itu belum tentu bisa, jadi apalagi, kalau kalian, dia tidak termasuk dalam faktor resiko tinggi, nah itu harus kalian singkirkan, bahwa dia bukan DM, ya mungkin saat itu ada sebab lain, obat-obatan mungkin dia konsumsi, Nih, ada lagi Nih, tapi Nih, mau diizinkan bertanya lagi Nih, yang lain tidak ada Nih, kalau tidak ada Pancah ya, ya silahkan Nih, tapi iya dok, tadi, untuk kasus yang tadi dok, misalnya, ketika obat oralnya dihentikan, dan diganti dengan, pemberian insulin dok, apa kriteria untuk, bisa kembali ke obat oralnya lagi dok, tidak ada kriteria khusus, kita lihat situasi, kalau berdasarkan, berdasarkan guideline, kita berdasarkan ewansi, apakah dia pakai, oho, atau harus pakai insulin, kalau kalian lihat tadi, guideline-nya, di sini kita lihat, lihat ewansinya, kalau lebih sembilan, maaf-mami, tabe-tabe, lihat gejala klinis, kalau memang, pasti gejala klinisnya tinggi lah, dan mau tidak mau, dia harus kombinasi mie obat, tidak bisa satu macam obat, kalau orang ewansinya tinggi, harus paling sedikit itu dua, atau dia, kita kombinasi oral, plus, plus kita kasih, oho, betul, kalau masih tidak berubah, baru, intensif insulin, di sini mulai murni insulin, dia basal bolus dapatnya, kalau, kita lihat di sini basal saja ini, ini kalau basal, berarti dia suntikannya malam, basal bolus itu berarti, suntikannya sudah sampai tiga kali sehari, tergantung dia pakai mix atau tidak, ya, pokoknya kalau sudah, sudah tinggi ewansinya itu, itu patokannya deh, ewansinya, kita lihat ewansi, epasien, ya, ewansinya deh, ya, banyak dok, terima kasih deh, yang di hybrid, yang tampak berame-rame seperti semut, eh, kayak apa tuh deh, kayak game-game apa tuh, Lego-lego, dilihatin teman mudi, ada warna-warni bajunya, kasih bola sedikit, menggelinding, jatuh semua, ada yang mau ditanya? Oke, silahkan teriak, teriakkah kalau kalian di begitu atau tidak, pakai, 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 pakai mic, pakai mic, pakai mic, oke, oke, apa deh, apabila diizinkan, apakah kita bisa diminta slide-nya dong, untuk bahasa belajar, pastilah saya kasih, diizinkan, oh itu oke, jawabannya diizinkan, nanti dikasih deh, karena kalian mau ujian, pasti dikasih, ya, ingatkan saya dua hari kemudian ya, soalnya biasanya kegiatan ini, tunggu dulu, biasanya dibikin mama, nanti dulu ya, hari seharian, hari, siapa ketua kelas, atau di, saya masukkan di learning mungkin ya, saya lupa, saya coba konfirmasi ke dokter Ami ya, ini slide-nya dibagi ke kalian, atau dikasih ke learning, nah saya lihat ya, tapi bisa, tolong ingatkan saya hari, ano deh, hari Senin, penuh jadwalku sampai hari Minggu, hari Senin ya, kayak orang sibuk saja, begitu emang kalau mama kayak deh, biasanya kegiatannya, apalagi deh, apalagi pertanyaan, jawabannya diizinkan, kalian tinggal sampai berbuka ya di situ, tidak, buka puasa bersama sebentar tuh, enggak diundang kah? Tapi dok, ada yang di, ada yang ikut buka puasa sama, ada yang enggak dong. Oh iya, yang diundang maksudnya berarti, baik sekali kok bilang, 130. Maaf kan ini, lemahnya kok daripada dosen, kecuali yang fakult universitas, ya itu semuanya biasanya. Yang diundang siapa-siapa itu, berarti orang-orang senat, biasanya kalau begitu deh, atau yang mengajukan diri, yang diundang, sayang, ada lagi yang bertanya, itu yang, kenapa perempuan sobat kudung hitam? Why?